Sisi gelap bulan hanyalah mitos. Nyatanya, kedua sisi bulan mendapatkan cahaya matahari, hanya saja bagian yang terlihat dari bumi hanya satu sisi. Hal ini dikarenakan bulan berputar pada porosnya sendiri dalam waktu yang sama persis dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengorbit bumi, yang berarti sisi yang sama selalu menghadap ke bumi. Sisi yang jauh dari bumi hanya dapat dilihat oleh manusia dari pesawat luar angkasa. Ada dua tonjolan di bumi karena daya tarik gravitasi yang dilakukan oleh bulan. Satu sisi menghadap ke bulan, dan sisi lainnya yang menghadap berlawanan dari bulan, tonjolan-tonjolan itu bergerak di sekitar lautan saat bumi berputar, yang menyebabkan pasang naik dan turun di seluruh dunia. Bulan sebenarnya menjauh dari bumi sejauh 3,8 cm per tahunnya. Diperkirakan hal itu akan terus terjadi selama sekitar 50 miliar tahun. Dan pada saat itulah, bulan akan mengelilingi bumi selama 47 hari dan bukan selama 27,3 hari seperti saat ini. Bulan memiliki gaya gravitasi yang lebih rendah dari bumi dikarenakan berat masanya yang lebih kecil. Jika Anda di bulan, berat Anda hanya 16,5% dari total berat badan di bumi. Oleh karena itu, para astronot dapat meloncat sangat tinggi ketika di bulan. Sebanyak 12 orang yang pernah berjalan di bulan dan semuanya berasal dari Amerika. Yang pertama adalah Neil Armstrong pada tahun 1969 pada saat misi Apollo 11. Yang terakhir adalah Jim Cernan pada tahun 1972 saat misi Apollo 17. Hingga saat ini, bulan hanya dikunjungi oleh kendaraan yang tidak berawak. Dikarenakan bulan tidak mempunyai lapisan atmosfer, maka dari itu, bulan tidak terlindungi dari sinar kosmik, meteor, radiasi matahari, dan perbedaan suhu yang bervariasi. Tidak ada atmosfer juga berarti suara tidak dapat didengar, dan langit selalu tampak berwarna hitam. Bulan juga memiliki gempa bumi yang dikarenakan gaya tarik gravitasi dari bumi. Para astronot menggunakan seismograf ketika di bulan dan mendapatkan bahwa gempa bumi terjadi di bulan juga dengan skala kecil yang terjadi di bawah permukaan yang menyebabkan pecahan dan retakan. Pesawat luar angkasa yang pertama mencapai bulan yaitu berasal dari Soviet Rusia pada tahun 1959 yang bernama Luna 1. Melewati permukaan bulan dalam jarak 5.995 km sebelum masuk ke orbit mengelilingi matahari. Bulan adalah salah satu satelit alami dalam sistem tata surya. Bulan berdiameter 3.475 km yang lebih kecil ukurannya dibanding bulan yang mengelilingi planet Jupiter dan Saturnus. Planet bumi ukurannya 80 kali lipat dibanding bulan, tetapi usia keduanya sama. Teori umum mengatakan bahwa bulan awalnya adalah bagian dari bumi yang terbentuk dari pecahan yang diakibatkan benturan besar terhadap planet bumi ketika usianya masih muda. Pada tahun 1950, Amerika Serikat berencana untuk meledakan bulan menggunakan bom nuklir. Hal ini dilakukan pada saat perang dingin untuk menunjukkan kekuatannya dikarenakan pada saat itu Amerika tertinggal dalam hal penjelajahan luar angkasa. Proyek itu dinamakan A Study of Lunar Research Flights atau Project A-119. A Study of Lunar Air Perang